Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fitnesa Fas Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Dan di share ke media sosial teman-teman yang lainnya Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya Terima kasih Di video kali ini saya akan membuat Judang goreng telur Yuk kita tonton cara pembuatannya Jangan di skip-skip Dalam pembuatan udang goreng telur ini Langkah yang pertama yang saya akan lakukan adalah Yang pertama-tama ini aku langsung aja ya teman-teman Langsung aku goreng aja udangnya Seperti ini aku siapkan minyak panas Kemudian langsung aja udangnya langsung aku goreng ya Nah ini pertama-tama udangnya Sebelumnya aku marinasi dulu ya teman-teman Dengan menggunakan kaldu ayam ya secukupnya aja Terus aku marinasi selama kurang lebih 5 menit Nah setelah sudah 5 menit Langsung aja aku goreng seperti ini ya teman-teman Sampai dia agak setengah matang Terus langsung aja kita angkat dan kita sisipkan Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini teman-teman Udangnya kita goreng jangan terlalu lama ya Sebentar aja kira-kira setengah matang aja Sampai kita aduk-aduk dan kita juga balik ya teman-teman Seperti ini Dan ini juga warnanya sudah agak berubah ya teman-teman Dan ini juga sudah agak setengah matang Seperti ini teman-teman bisa lihat Langsung aja nanti aku angkat Nah ini teman-teman udangnya sudah setengah matang seperti ini Ini sudah langsung aja aku angkat ya teman-teman Seperti ini teman-teman bisa lihat Aku angkat aja semua terus aku sisihkan ke wadah yang lain Nah kemudian langsung aja aku masukin bawang merah Seperti ini ya teman-teman bisa lihat Kemudian aku masukin juga bawang putih Dan aku masukin juga iris ya teman-teman Ini bawang merah, bawang putih dan jahenya kita cacah aja ya Sampai dia potongan itu kecil-kecil Biarin aja kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Kayak kita cacah gitu Langsung aja kita masukin secara bersamaan Kemudian kita tumis sampai ini aromanya wangi Dan warnanya sedikit kuning kemasan Atau agak kecoklatan ya teman-teman Seperti ini kita aduk-aduk Nah seperti ini warnanya sudah berubah Dan ini sudah wangi ya teman-teman Seperti ini lanjut aku mau masukin Ini aku masukin langsung aja ya teman-teman Irisan bawang bombay yang seperti ini ya Ini separuh dari irisan bawang bombay Dan lanjut aku masukin juga udangnya Dan aku juga masukkan irisan cabai merah besar Ini sebanyak aku gunakan sebanyak 2 buah ya Cabai merah besarnya Terus aku iris-iris memanjang seperti ini Kemudian kita tambahkan garam secukupnya Gula pasir secukupnya seperti ini ya teman-teman bisa lihat Dan lada bubuk secukupnya seperti ini Jangan banyak-banyak ya lada bubuknya teman-teman Sedikit aja Terus kemudian jika semuanya sudah kita masukkan Langsung kita aduk-aduk ya Sampai semua benar-benar tercampur rata Nah ini semua sudah tercampur rata ya teman-teman Dan ini juga wanginya sudah wangi banget Wangi bawang bombay dan cabainya juga sudah agak layu Lanjut kemudian aku tambahkan 2 sendok makan Kecap manis ya seperti ini Langsung aja kita masukin ke dalam udangnya Seperti ini ya teman-teman bisa lihat ya Lanjut langsung aja kita aduk-aduk Sampai kecap manisnya ini menyatu dengan udangnya seperti ini Dan tercampur rata ya dengan udangnya seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita aduk-aduk seperti ini Sampai semua benar-benar tercampur Nah ini semua sudah tercampur ya teman-teman Lanjut aku masukin telurnya ya seperti ini Ini aku gunakan telurnya juga butir ya teman-teman Seperti ini langsung aja aku masukin sekaligus tiga-tiganya ke dalam udangnya seperti ini Dan ini jangan langsung diaduk Kita tunggu sampai telurnya ini agak mengeras ya teman-teman Nah jika sudah mengeras nanti Terus langsung kita aduk-aduk ya teman-teman Tapi ini masih agak lembek Belum agak masak ya Kita tunggu sampai udangnya ini agak masak dan agak mengeras Kemudian kita aduk bersamaan dengan udangnya Sampai dia tercampur dengan udangnya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat kita perlahan-lahan aja kita aduknya Jangan langsung diaduk-aduk secara keras Nah seperti ini ya teman-teman Kita aduknya perlahan-lahan aja Sampai kita tunggu telurnya ini agak mengeras Atau agak masak ya teman-teman Baru kita aduk bersamaan dengan udangnya Nah teman-teman jika sudah seperti ini teman-teman bisa lihat Seperti ini ya sudah tercampur dan udangnya Telurnya juga sudah mengeras Selanjut aku ingin irisan dari daun bawang ya seperti ini Kita masukin aja langsung ke dalam udangnya daun bawangnya Seperti ini ya teman-teman bisa lihat Lanjut langsung aku aduk-aduk kembali ya Sampai daun bawangnya ini tercampur rata dengan udangnya dan telurnya seperti ini Kemudian jika daun bawang dan udangnya Serta telurnya sudah tercampur rata ini aku gak lama-lama ya masaknya teman-teman Biar gak usah terlalu layu ya daun bawangnya jadi agak masih agak fresh gitu Masih agak kerennya Nah seperti ini sudah masak langsung aja aku matikan kompor dan aku sajikan Alhamdulillahirrohabilalamin Udang goreng telurnya sudah masak nih teman-teman Hariannya seperti ini Ini rasanya enak ya teman-teman Cara masaknya juga gampang, simple dan praktis Gak ribet ya cara masaknya Semua pasti bisa ya Nah ini teman-teman bisa juga coba nanti Masak di rumah ini juga bisa jadi menu sehari-hari ya teman-teman Yang simple, gampang, praktis Dan mudah juga cara buatnya dan rasanya juga enak Nah terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share ke media sosial teman-teman yang lainnya Dan jangan lupa diaktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh